Aksi pembacokan terjadi di depan salah satu SPBU di Jalan Raya Parung, Desa Pondok Udi, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian ini dikabarkan satu orang tewas selesai dibacok sekelompok orang yang diduga gangster jalanan. Sementara itu, satu orang lainnya mengalami luka parah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunus Bogor, Amar. Silakan rekan, Amar. Ya baik, terima kasih rekan meh dan tribuners dimanapun, nanti berada. Jadi aksi pembacokan terjadi di depan salah satu SPBU yang berada di Jalan Raya Parung, Desa Pondok Udi, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi pada 1 Januari 2024, kira-kira pukul 4 waktu Indonesia bagian barat. Akibat kejadian itu, salah satu orang meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami lupa-lupa. Sementara itu, aksi pembacokan itu terekam oleh kamera pengawas yang berada di SPBU tersebut. Dalam rekaman CCTV terlihat sejumlah sepeda motor berhenti di depan SPBU, termasuk sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Tentang lama kemudian datang selompok orang menyerang korban. Saat itu korban tak sempat melarikan diri menggunakan sepeda motornya, hingga sepeda motor yang dikendarainya itu terjatuh di tengah jalan. Dan selompok orang itu pun terus menyerang korban secara brutal. Belum diketahui pasti motif dibalik kejadian ini, dan pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunis bogor.com, kejadian ini merupakan aksi tawuran antar kelompok. Begitu karena yang dapat kami laporkan sementara dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.